Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebahagiaan penjilan kita malam ini. Jadi syukur kepada Tuhan Yesus karena memberi kesempatan waktu kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam talihan malam ini. Walaupun kita masih menghadapi pandemik ini. Kita tidak dapat kembali ke dalam Allah kerja untuk mengadakan kebahagiaan bersemuka. Sebab itulah kebahagiaan penjilan kita kali ini diadakan secara dalam talihan. Semoga berkat dan kasih kerana Tuhan Yesus melimpah kepada semua kawan-kawan yang mencari Injil dan juga kepada semua saudara dan saudari dalam talihan ini. Jadi untuk memulakan kebahagiaan malam ini, Akan kita jemput kumpulan kawaya kerajaan yang enam untuk mempersembahkan dua buah kidung. Kedung pertama adalah kunci kerajaan syogah. Kedung kedua berjudul yaitu Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Akan kita sama-sama menghayatinya. Kedung kedua berjudi Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Kedung kedua berjudi Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Kedung kedua berjudi Jalan, Kebenaran, dan Hidup. selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami tahu Engkau lah Tuhan yang hidup dan juga Maha Esa. Engkau juga Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau sudi menghormiakan manusia damai secara terang. Tuhan, kami hidup kami di dunia ini, kami berdepan dan begitu banyak penderitaan. Situasihohu, ada banyak yang terjadi. Sedangkari, adanya ini penyakit dan virus di sekitar kami ini. Tetapi, Ya Tuhan, Engkau pernah berjanji akan memberikan damai secara mu kepada manusia. Ya Tuhan, berikanlah kami damai secara mu yang benar ini. Yang kiranya juga, kawan-kawan yang mencerinja dalam talian kami ini juga dapat mengalami damai secara mu. Walaupun dalam dunia ini, kami mengalami penderitaan, tapi dalammu kami dapat merasai damai secara mu ini. Ya Tuhan, walaupun kami hidup dalam suatu dunia yang penuh dengan kependaan dan nikmat ini. Tetapi, secara relatifnya pula, hati kami, jiwa kami, makin kekosongan. Semalah seperti Ya Tuhan, Engkau pernah berfirman kepada kami menerusi kitab suci ini. Bahwa manusia hari ini lapar bukan karena tidak makanan, harus bukan karena tidak air minuman. Berlainkan ketiadaan frimanmu, Ya Tuhan. Oleh yang demikian, menerusi kebaktian, kerimpunan malam kami ini. Ya Tuhan, kiranya roh kurusmu bekerja di antara kami. Dan supaya, yaitu pencapaian internet lancar pada malam ini. Ya Tuhan, berikan juga kepetahan kepada hambamu, supaya hambamu dapat menjelaskan injil keselamatanmu ini. Dan juga berikanlah hikmat kepada si petenjemah, supaya dia dapat menerjemahkan frimanmu dengan tepatnya. Ya Tuhan, berikanlah setiap kami di sini hati yang damai sejahtera. Menerusi pimpinan oleh roh kudusmu. Supaya kawan-kawan yang mencari injil malam ini dapat mengalami kasih karuniamu ini. Sehingga mereka juga bersama-sama kami mendapat bahagian dalam injil ini. Ya Tuhan, demikianlah kami berdoa kepadamu. Kami bersandarkan, berharapkan rahmatmu. Haleluya, amin. Sekali lagi, saya sampaikan salam sejahtera kepada semua saudara saudari dan juga semua kawan-kawan kami yang dalam talian ini. Jadi pada malam ini, tajuk yang akan kami sampaikan adalah, Kitab Suci mengurung semua manusia di bawah kekuasaan dosa. Ini merupakan satu ungkapan dalam Kitab Suci. Kita rujuk di Kitab Kalatya. Kalatya, Fasa 3, ayat 22. Kalatya, Fasa 3, ayat 22. Kalatya, Fasa 3, ayat 22. Tetapi, Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh kerana iman dalam Yes Christus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Di sini memberitahu, Kitab Suci telah mengurung semua manusia di bawah kekuasaan dosa. Jika kita tidak membaca Kitab Suci, mungkin kita beranggapan diri kita tidak berdosa. Andai kata, kalau seseorang itu dia akui, berkata dia itu tidak mempunyai dosa, saya rasa betul juga kata-katanya ini. Sebab kita memikirkan hal ini dari sudut yang lain. Kalau kita menilainya, mengikut undang-undang masyarakat, dan engkau dan saya semua pun sama, tidak melakukan kesalahan jenayah. Sebenarnya, apabila Kitab Suci mengatakan semua manusia berdosa itu, kita perlu tinjau perkara ini dari sudut Kitab Suci ini. Sebenarnya, mengatakan semua manusia di bawah kekuasaan dosa. Sebenarnya, mengatakan semua manusia di bawah kekuasaan dosa. Perkara ini ditinjau dari sudut piahwayaan Tuhan. Dalam mata Tuhan, semua manusia berbuat dosa. Setiap manusia telah pun berbuat dosa. Apakah yang dimaksudkan dosa dalam kitab suci ini pula? Ada beberapa definisi. Yang pertama. Yang pertama. Rujuk di Satu Yohannis fasah yang ketiga. Fasah 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebenarnya, hukum yang dalam kitab ini ada dua kategori. Kedua jenis. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hukum ini adalah sepuluh firman atau sepuluh hukum Tuhan ini. Jadi, weibai liat, weibai jemik, itu adalah犯罪. Kalau melanggar hukum Allah, itulah sepuluh firman ini, maka dia berbuat dosa. Ada orang berkata ini tidak adil. Sebab bukan semua manusia di dunia ini percaya kepada Tuhan, dan tahu tentang kesepuluh firman. Jadi, Bagaimana Tuhan akan menghakimi mereka yang tidak percaya ini pada masa depan? Kita rujuk di kitab Roma, fasah yang kedua. Roma 2, kita lihat ayat 14. 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Di sini adalah bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Inilah kumpulan yang tidak percaya Tuhan. Sebab mereka tidak mengenali Taurat, maka mereka tidak tahu apa itu kesepuluh firman. Walaupun mereka tidak memiliki kesepuluh firman sebagai hukum mereka, tapi kata di sini anda kata mereka oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, berarti mereka melakukan sesuatu menurut hati Nurani sendiri. Maka mereka sendiri adalah hukum Taurat bagi mereka. 개를 mengatakan, pada masa depan Tuhan akan menghakimi mereka menurut hati Nurani mereka ini. Ayat 12 bulan mengatakan, Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Kalau dalam terjemahan bahasa Mandarin, kalimat yang ke bawah itu tidaklah begitu tepat perterjemahannya. Yaitu semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Tapi walaupun Tuhan tidak menghakimnya menurut hukum Taurat, tapi dia itu tetap berdosa di luar hukum Taurat ini. Mereka tetap binasa di luar hukum Taurat sebab tiada seorang pun yang berani makui bahawa mereka tidak pernah melakukan dosa ataupun kesalahan semua hidup mereka itu. Dalam etikata lain, setiap orang berbuat dosa, setiap hari ada orang yang berbuat dosa. Tak kira kita tahu tidak tahu tentang kesepuluh freman ini, kita masih berbuat dosa. Jadi,圣经 mengurung semua manusia di bawah kekuasaan dosa, ini memang... ada orang yang mengurung semua orang berbunyi? Ya pernah terlalu selama sahaja dari bahawa mereka yang terlalu selama kabar, ini memanglah berbunyi mereka. Oh, tidak ada apa-apa? Ah, tidak ada apa-apa yang terlalu selama? E таким bagai-apa yang terlalu selama kali. Terima kasih telah menonton! 有谁可以替补一下 有吗 有谁可以替补 陈之师应该进来了 陈之师你在里面吗? 这样可以继续吗? 我们刚才有谈到外邦人虽然没有十条诫命 但是他的良心也就是神给他的诫命 因此没有人敢说我从来不违背良心做事 所以圣经把众人都圈在罪里面 这是事实 所以有人讲神如果没有办法十条诫命 那是不是人没有一大堆的问题呢? 今天社会有一大堆的问题 不是十条诫命不好 主要的原因是因为人离开了神 神要保护人 但是我们把十条诫命把它当成是建议 建议就是给你做参考 你喜欢你就可以采用 你不喜欢不方便你可以不要 那是叫建议 所以圣经所讲的诫命是带有权威性 所以如果我们看到 第十条诫命的诫命 这些诫命的诫命是完全的 神是完全的 他的诫命也是完全的 神是完全的 为我们设立就是对我们有益处 因此人不守神的诫命 吃贵的是谁呢? 是人本身 因为最终神还是神 他的公义他的审判没有改变 我们没有遵守神的诫命 也没有活在神的爱中 最终吃亏的是人 因为将来神要按个人的行为来去报应个人 所以圣经把人都签在罪里面 所以圣经把人都签在罪里面 而是人家并且认为祂的行为 那是人家的诫命 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 那是为了 现在我们看这个 我们看这个 雅各书 我们看这个 雅各书 雅各书的第四章 雅各书的第四章 第四章的十六节 Fas empat ayat enam belas Ayat enam belas Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi disini memberitahu Kamu yang memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Salah yang maksud disini adalah Adalah dosa dalam mata Tuhan Kenapa dikatakan megahkan diri dan congkak itu Dan semua kemegahan itu adalah dosa Kalau kita baca mulai tiga belas hingga lima belas ini Disini memberitahu kita ada seorang yang peniaga ataupun bisnesman ini Dia sangat mahir untuk membuat perancangan hidupnya Dia berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anur Dan disana kami akan tinggal Dan berkata, kita akan mengajarkan diri dalam perancangan hidup kita Tetapi peniaga disini yang membuat perancangan ini dianggap Tuhan sebagai congkak dan juga memegahkan diri Di manakah salahnya orang ini? Ayat 14 memberitahu kita Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah itu hidupmu? Hidupmu itu sama seperti wap yang sebentar sejak kelihatan terlalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan membuat ini dan itu Dari asus ini kita dapat tahu memang kita boleh membuat perancangan hidup kita Tapi kita harus tambah syarat yang penting Kita harus maafi bahwa Tuhan lah yang menguasai segala sesuatu dalam hidup kita Di sini ada dua bukti penting 15节说, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup Di mana saudagar ini telah membuat keputusan akan pergi ke suatu kota untuk berkata di situ Seolah dia berasa, dia berkuasa atas hidupnya sendiri ini Sebenarnya hidup manusia ini terletak dalam tangan Tuhan Anda kata, kita berangkapan, kita dapat berkuasa atau menguasai hidup kita sendiri Dan itu kata, kita berangkapan, kita dapat berkuasa atau menguasai hidup kita sendiri Jadi artinya, kita mempunyai kekuatan, khidmat untuk melakukan sesuatu Sebenarnya, kekuatan, khidmat kita ini diberi Tuhan kepada kita Jadi, kalau kita tidak menguasai hidup kita Kita tidak tahu bersandarkan Tuhan Artinya, kita memegahkan diri dalam congkat kita dihadapan Tuhan Artinya, kita telah meletakkan diri di tempat Tuhan Jadi, 17节,最后的时候, dia berkata Sebenarnya, 17节, ayat akhir memberitahu kita Dia berkata, kita tidak menguasai hidup kita Jadi, jika seorang tahu bahwa dia harus membuat baik Tetapi dia tidak melakukannya, dia membuat dosa Apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik di sini? Kalau kita lihat konteks di sini, berbuat baik ini bermaksud Kita mengakui Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita Andai kata, kita tidak mengakui Tuhan berkuasa dalam hidup kita Kalau kita menafikan Tuhan yang menguasai hidup kita Artinya, kita tidak berbuat baik di depan Tuhan Daripada ayat suci yang kita baca ini Ternyata, suci yang menguasai hidup kita Bahwa dosa ini mempunyai dua artinya Maksudnya Yang pertama, melanggari hukum alam Yang kedua adalah kita tidak mengakui Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita Ini juga adalah dosa Ini juga adalah dosa Maksudnya Maksudnya Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdali Dan di sini memberitahu bahwa manusia dapat tahu tentang kekuatan dan keilahian Tuhan ini Memang Tuhan itu adalah roh tidak dapat kita lihat Tapi dari segala-galah yang dapat kita lihat ini Kita dapat mengetahui tentang kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dan dua puluh kalimat ke bawah memberitahu kepada kita Menurut apa Sehingga kita dapat tahu kekuatan Tuhan yang kekal dan keilahiannya Yaitu menurut si karya Tuhan sejak dunia diciptakan Sehingga mereka atau manusia tidak dapat berdali Jadi,圣经要我们来观察神的创造的作为 Jadi, Alkitab hendakkan manusia ini Cuba mengamati segala penciptaanannya Dia mengamati segala penciptaanannya Dia mengamati segala penciptaanannya Di mana segala alam cakalbalani menceritakan kemuliaan Tuhan Dan juga memberitakan segala perbuatan Jadi, pada hari ini apabila kita menengadah ke langit Apa yang kita dapat lihat adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Apabila kita tundukkan kepala kita melihat ke bumi ini Kita lihatlah, yaitu planet, planet bumi kita ini Tapi kita juga pandingkan dengan planet Mars ini Di bumi ini ada haiwan haiwan serangga Kenapa tidak ada hidup haiwan yang dimikian di planet yang lain Sebab segala galai ini adalah perbuatan Tuhan Maka di langit antara langit dan bumi ini Kita dapat tahu Tuhan itu wujud Dalam perbuatan Tuhan ada tiga perkara Ataupun yang sifat istimewa yang kita dapat lihat Yang pertama adalah Tuhan itu maha kuasa Kita lihat dunia, alam semesta yang diciptakan ini betapa luas, besar sekali Manusia memang kedil sekali Selama-lamanya manusia ini tidak dapat memahami segala penciptaan Tuhan ini Yang kedua, kita dapat melihat shikmat Tuhan Coba kita lihat, organ-organ struktur pada manusia ini sudah cukup rumit Dalam diri kita ini, tubuh kita ini, kita dapat melihat sudah hikmat Tuhan Jadi dalam tubuh manusia, selain ada organ-organ ini Banyak lagi umus-umus kimia dalam tubuh manusia ini Banyak lagi umus-umus kimia dalam tubuh manusia ini Banyak lagi umus-umus kimia ini Hilang ke simbangan itu terlampau banyak Ataupun terlampau rendah Maka kita akan sakit dan harus terbaling di atas kata Kita lihat lagi organ-organ dalam tubuh kita ini Contohnya organ jantung Pernahkah kamu melihat ada machine yang dimikian di dunia ini Yang seperti jantung yang terus berfungsi 24 jam tidak berhenti Jantung kita ini boleh berdenguk selama 80 tahun lebih Dan tidak pernah berhenti Kita lihat di dunia ini Adakah ada pump air yang begitu tahan seperti jantung kita Tidak perlu ganti bagian tersebut Dan selama 80 tahun dia terus berfungsi beroperasi demikian Dan ini lah khidmat Tuhan Yang ketiga Kita dapat melihat juga kasih Tuhan Dan kalau kita lihat sekutung bunga Banyak warna yang merah biru Banyak ungu dan selain itu Di mana apabila bunga itu mekar Dia menghasilkan keharuman Tetapi bunga plastik yang manusia cipta ini Tidak ada keharuman Tidak ada keharuman Sebab itu lah Tuhan Hendakkan manusia ini Mengalami kasihnya itu menerusi penciptaan Dan itu lah yang dikatakan disini Yaitu kekuatan Tuhan yang kekal dan keilahiannya Yang menerusi penciptaan Sehingga manusia tahu Tuhan itu wujud Dan sehingga manusia tidak lagi dapat berdari Yang menerusi penciptaan Yang menerusi penciptaan Sehingga manusia Mal tak mal Kena akui juga Adanya Orang Julu selamat di dunia ini Banyak ungu dan selain Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah Atau mucap Somo insi Somo insi Kenapa maksud ayat ini Juga pun Dalam minta mereka Mereka tahu Tuhan itu wujud Tapi dalam kehidupan mereka itu memang tidak ada perbuatan yang bawa Tuhan itu wujud Mereka mengetepikan Tuhan dalam kehidupan mereka Walaupun Tuhan itu wujud, tapi dia tidak ada kaitan dengan aku ini Aku masih Menjalani hidup yang aku mahu ini Kalau kita cuba mencari maklumat ini di internet Selepas perang dunia kedua itu, berapa ramai manusia yang bawa Tuhan itu wujud Di mana kita dapat bahwa memang 88% ke atas itu mempercaya bahwa Tuhan itu wujud Tapi sesudah hidup manusia kian maju Tapi hari ini, bilangan manusia yang percaya bahwa Tuhan itu tidak wujud itu lebih ramai daripada yang percaya Jadi kita dapat bahwa banyak masalah tersebut dalam dunia kita hari ini Kenapa begitu banyak penerita malapetaka di dunia hari ini Sebenarnya perkara ini ada kaitan dengan apakah manusia ini percaya Tuhan itu ataupun tidak Yang lebih menakutkan anda lagi Mereka yang pada mulanya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan itu wujud tadi Akhirnya dalam hidup mereka itu Tiada percaya bahwa mereka yang tidak percaya Tuhan itu wujud Jadi seperti Norea yang dipercaya bahwa Tuhan itu tidak wujud Mereka hidup tanpa Tuhan waktu itu Sehingga Tuhan membinasakan zaman mereka itu Dan sama juga dunia kita akan dibbinasakan pada masa kelahan Ini lah yang maksudkan ayat ini Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia Sebab Allah akan mengucap syukur kepadanya Andai kata kita tahu memuliakan Tuhan Mereka akan sangat waspada semasa bertutur Ataupun melakukan sesuatu Kita akan percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan Dan menuruti sepenuhnya Sebab kita percaya bahwa ada penhakiman pada masa depan Secara spontannya Kita akan hidup takut akan Tuhan Dan memuliakan Tuhan Apabila seseorang itu tidak mengenali bahwa Tuhan berkuasa dalam hidupnya Memang dalam hidup ini kita telah menerima sekian banyak kasih kaurnya daripada Tuhan Tentu kita tahu bersyukur kepadanya Lalu kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan Tapi disebabkan kita hidup tanpa Tuhan Sebab itulah kita pun baiknya untuk menjalani hidup mengikut apa yang kita suka Hidup yang demikian artinya adalah suatu hidup yang mengetepikan Tuhan Suatu hidup yang tanpa Tuhan akhirnya adalah suatu dosa Oleh itu ayat 21 menjelaskan Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia Dan kita tahu hidup kita itu berpancas dari pikiran kita atau hati kita ini Sebab itulah Hidup Bagaimana hidup kita itu Ada kaitan dengan Bagaimana konsep pikiran kita ini Seseorang itu yang tiada Ataupun tanpa Firmantuan itu Maka pikirannya itu akan menjadi sia-sia Ya,你的生活,你的一生的结果最后会归零 Artinya kesudahan hidup kita itu akan menjadi kosong Sia-sia Kenapa, terbikian Sebab dalam pikiran kita itu tidak ada Tuhan Maka kita akan buat sesuatu mengikut pikiran kita sendiri Apabila kita melakukan sesuatu itu tidak mengikuti kehendak Tuhan Sebaliknya Tuhan telahpun memberi kita sekian banyak kasih karunia Maka Tuhan menimbang kita di neracanya itu Ternyata ini kita ini tidak ada beratnya Tidak ada beratnya, hanya sia-sia saja Sama seperti sepanjang hidup Raja Solomon Sebatulnya berkata Segala sesuatu sia-sia Sia-sia berlaka sahaja Kalimat kedua memberitahu lagi Dan hati mereka yang podoh menjadi gelap Jadi, Maraiwan sejaknya Yipun的心变得温暗 Itu lah, hati mereka yang podoh menjadi gelap Jadi,这边所讲的温暗 就是看不见的意思 Gelap artinya tidak dapat melihat Walaupun memang melihatannya itu cukup terang Tapi, tidak ada terang dalam hati mereka Kalau barang-barang Penat-penat dalam ini Dia dapat lihat dengan jelas Tetapi, andai kata Yang tentang halatuju Yang tepat Malamak hidup yang tepat Tidak dapat dilihatnya Inilah jangzi Jadi, 22节奏 Zis-tsen-wai-tsung-min Raja 22 pun mengatakan Mereka berbuat seolah-olah Mereka penuh hikmat Tetapi, mereka telah menjadi podoh Walaupun nampaknya Mereka seolah-olah Penuh hikmat Tapi, padahangnya Mereka podoh Sebab Hidup mereka itu Tanpa Tuhan Jadi, mereka yang hidup Tanpa Tuhan itu Seolah Macam penuh hikmat Hikmat Artinya, dia sunggu Cedik tentang hal-hal dunia Disebabkan Dia anggap dirinya itu Sangat Cedik Pandai Sebab Dia anggap Agama ini Sesuatu yang Mahalang Kangguan saja Dia berasa Dia tidak perlu Tuhan dalam hidupnya Sebab Tanpa Tuhan Seolah pun dapat hidup Dan begitu Selesa Baik Terakhirnya Mereka Tipe Podohkan Oleh Hikmat Mereka Sendiri Sebab Tanpa Tuhan Apa lagi yang kita dapat lakukan Akhirnya Jadi,一个人 如果过着 没有神 如果过着 没有神 生活 思想 变成 虚妄 fikirannya menjadi 幸 幸 第二 眼睛 昏暗 第二 mata Mereka menjadi kabu 本来 聪明 最后 反倒 成为 遗嘱 这三个 都是 属于 负面 没有 神 的人 在神 来看 他的 医生 没有 正面 如果 生活 相 tanpa Tuhan bagi Tuhan Tidak ada yang Positif Dalam Hidup 若是 以 美国 的 例子 来看 如果 kita mengambil 美国 社会 sebagai contoh pada hari 记 说 1960 年 开始 美国 它 领 就是 宗教 不能 在 学校 里面 来 去 来 去 办 宗教 dengar ata mula tahun 1960 itu keraja 美国 社会 melarang kelas agama di sekolah 美国 虽然 是 基督教 的 国家 但 学校 里面 你 不能 讲 十条 诞命 但 在 学校 里面 不能 提 到 神 哦 bahkan dalam 学校 没有 没有 cerita tentang 与 神 虽然 学校 里面 你 你 不能 任何 宗教 的活动 若然 在 学校 里面 的 教科 书 要 把 所有 有 关 神 的 事 从 教科 书 删除 Sehingga mereka juga kasih keluar semua topik-topik yang ada kaitan Tuhan Dalam buku teks sekolah itu Jadi seolah mereka itu sangat bijaksana, sangat berkhidmat Tapi hari ini ada orang membuat perpandangan Mereka pandingkan pelajar-pelajar sekolah menengah era 60-an dengan pelajar-pelajar sekolah menengah hari ini Mereka dapat bahwa masalah-masalah orang-orang muda hari itu lebih besar daripada yang dahulu Kenapa? Sebab tidak ada Tuhan Karena tanpa Tuhan mereka tidak takut apa pun Mereka banggapan, asalkan saya suka, saya akan melakukannya Sebab mereka tidak percaya Tuhan, mereka anggap dirinya itu adalah Tuhan Aku lah yang berkuasa atas hidup saya sendiri Memang benar apa yang tertulis dalam kitab suci ini Mereka anggap dirinya sendiri berkhidmat, tetapi sebenarnya bodoh Kita lihat sekarang masalah-masalah begitu banyak timbul di sekolah-sekolah Amerika Syarikat Jadi apabila kudak-kudak sekolah hari ini sudah pun mempunyai banyak masalah Maka pada masalah depan, sosial masyarakat akan penuh dengan masalah juga Jadi, dosa itu bermula daripada manusia menepikan Tuhan dalam hidupnya itu Sebab itu lah, manusia harus percaya kepada Tuhan Anda katakan, kita hidup tanpa Tuhan itu, kita akan buat sesuatu, tidak mengikuti biaya bayang Tuhan Dari mana datangnya moral ini? Dari mana datangnya moral ini? Moral ini datang dari Tuhan Waktu Tuhan mencipta manusia, Tuhan meletakkan, memberi hati nuran ini kepada manusia Dia memberi, freemannya itu kepada manusia, itulah menjadi moral manusia Tapi andai kata, kita hidup tanpa Tuhan Eertinya kita tidak lagi memiliki standar moral daripada Tuhan ini Jadi, dosa ini bermula daripada manusia sengaja tidak mengenali Tuhan Kita teruskan dalam Roma fase yang pertama ini Kita teruskan dalam Roma fase yang pertama ini Nah, di sini memberi, apabila manusia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun menyerahkan, membiarkan mereka itu Jadi, Tuhan meletakkan mereka keperikinan hati mereka sendiri Sama seperti ibu bapa yang mengajar anak-anaknya di rumah itu Apabila sudah banyak kali sudah kasih tau, tidak mau ikut cakap Jadi, akhirnya ibu bapa pun membiarkan anak-anak mereka itu Sebetulnya, seringkali kita berkata Ada orang menjawab, kalau Tuhan itu wujud, kenapa begitu kucak kacernya masyarakat kita hari ini Kenapa berlakunya pandemik demikian di dunia pada hari ini Mengapa begitu banyak bencana malah petaka di dunia hari ini Kalau bilang Tuhan itu wujud, kenapa Tuhan itu duduk diam-diam tidak mengambil sebarang tindakan Tapi kalau kita lihat dalam kitab Roma ini, jawapan itu mudah saja Sebab manusia hidup tanpa Tuhan, maka Tuhan pun membiarkan mereka begitu Ayat 24, ayat 25, memberitahu kepada kita Tuhan membiarkan, menyerahkan manusia kepada keinginan hati mereka Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Sebab manusia hidup tanpa Tuhan, maka jiwa mereka itu sangat kekosongan Sebab manusia merampiaskan hidup menurut nafsu mereka Sebab manusia hidup mereka tanpa Tuhan, Tuhan pun kasih biar saja mereka Kemudian 26, memberitahu Kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu yang memalukan Sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar Demikian juga, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka Dan menyalah-nyalah dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain Sehingga mereka melakukan kenesuman laki-laki dengan laki-laki Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka Apakah yang ingin disampaikan oleh ayat 26 dan ayat 27 ini? Yaitu, apakah orang homoseksual hari ini? Jadi, ayat 26 dan ayat 27 memberitahu Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar Lelaki dan perempuan berkahwin Itulah sesuatu persetubuhan yang wajar Tapi Alkitab memberitahu anda kata Lelaki kawin dengan lelaki Perempuan kawin dengan perempuan Itulah persetubuhan yang tak wajar Yang melanggari Sistem pernikahan yang diasaskan Tuhan pada mulai itu Yaitu sistem satu lelaki, satu perempuan ini Sebab pada mulanya Tuhan telah mencipta lelaki dan perempuan Lelaki tetap lelaki, perempuan tetap perempuan Tidak ada yang bilang Susana membedakan lelaki antara lelaki dan perempuan ini Tuhan hanya mencipta dua jenis jantina sejak tidak ada lebih dari dua ini Dan apabila Tuhan memberi nyawa ini kepada kita Dia juga telah menentukan jantina kita Ada orang bilang yang homoseksual ini merupakan arus tren dunia hari ini Andai kata kalau kita tidak mengakui homoseksual hari ini Sebenarnya dua ribu tahun yang lalu Dalam masa Paulus telah pun wujudnya homoseksual ini Oleh yang demikian Homoseksual ini tidak ada kaitan dengan tren Andai kata dari sini kita lihat lagi ke masa Masa yang lantau Dan sampai lah kepada zaman Kota Sodom itu dalam kitab kejadian itu Kota itu binasa Karena juga masalah homoseksual ini Tapi kenapa Tuhan mengizinkan perkara-perkara ini berlaku Dan walaupun pada hari ini Ada orang juga nak mengiktiraf homoseksual ini Berdasarkan hak kemanusiaan Sebab itulah kata jangan kita menghina kumpulan homoseksual Kata mereka Kita perlu menghormati kecenderungan seks mereka itu Kita tidak boleh hina mereka Tapi sebagai ibu bapa Anda kata suatu hari nanti Anak kamu sendiri adalah yang homoseksual Setelah tentu setiap ibu bapa itu tidak akan gembira Inilah sifat asal manusia ini Sebab hati nurani manusia akan memberitahu bahwa Perpuatan ini tidak wajar Tidak patut Sebab hati nurani manusia ini diberi Tuhan kepada manusia Yang kita buat ini tidak betul Tidak wajar Tidak wajar Tapi kalau orang masih ingin berlaku Tidak wajar Tidak wajar Anda kata manusia bekeras melakukan perkara itu Harinya Tuhan akan membiarkan mereka Jadi sebab Tuhan tidak percaya Manusia tidak percaya Tuhan Maka akhirnya Tuhan membiarkan mereka itu Ada dua jenis Tuhan membiarkan mereka Yang 28 ada lagi satu Dan kerana mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang teguk-tuk Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas 29 miejscu Baikin Baikin penuh dengan dengki penbunuhan jadi ayat 28 hingga ayat 32 itu adalah yang ketiga perkara ketiga yang Tuhan serahkan di mana Tuhan membiarkan menyerahkan kepada manusia sendiri itu untuk menjalani hidup mereka itu mengikut kejahatan mereka jadi kalau orang-orang yang benar-benar memohonmati Tuhan ada Tuhan di dalam hatinya dari yang kita baca ini semua kejahatan dos ini tidak akan timbul di dalam hidupnya sebab dia tahu Tuhan itu ada Tuhan tidak berkenan kalau dia melakukan perkara-perkara jahat ini sebab saya takut akan Tuhan saya tidak berani buat sebarangan tapi kalau saya故意 tidak mau mengenali Tuhan maka kita berani melakukan perkara-perkara kejahatan ini dari sini kita dapat tahu dosa itu datang dari mana dosa itu bermula dengan kita ini sengaja tidak mau mengenali Tuhan banyak dosa timbul pelan-pelan kerana ataupun pepunca sebab ini akhir sekali dia tiga puluh dua memberitahu dan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan tuntutan hukum Allah 这表示说 凡行这样的事情 最后 一定会有个结果 yaitu setiap orang yang membuat jahat ini akhirnya akan dihukum 我们现在 看这个社会 kita lihat masyarakat kita hari ini 罪的表现 就是这样子 dan begitulah yaitu sifat dosa 好像这里所讲的 他们不单止 自己 去行 还喜欢 别人去行 sama seperti di sini mereka bukan saja melakukannya sendiri tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya jadi 借着什么呢 借着 社会的传统 现在 人的 潮流 价值观 jadi menerusi yaitu adab manusia ataupun konsep penilaian manusia hari ini 把这个 罪 往外 来 去 拖 所以 今天 我们要 过着一个 敬虔的 基督族的生活 jadi pada hari ini 我们 要 遇见 一个 獨立的 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 你 想到 现在 你要 守道理 越来就 越难 今天 我们 能够 更多 能够 我们 能够 折 獨立的 獨立的 Kita menjalani satu hidup Kristian yang solem Hari ini kita akan dapati Makin kian mencabar bagi kita untuk memegang firman Tuhan Jadi kalau kita lihat dalam kisah para rasu Pernah terjadi satu hari Tiga ribu orang yang memberi diri di baptis Yaitu pada awal kerja kita juga Zaman awal itu ramai yang memberi diri di baptis Tapi kenapa bilangan yang percaya kepada Tuhan hari ini Makin kurang Ada satu sebab yang utama Sekarang kalau kita minta dia datang pecah Tuhan Yesus Dia berasa sangat berat, sangat susah Kenapa? Sebab dia berasa berat, susah untuk mengubah hidupnya Menurut ajaran Alkitab ini Andai sebab setelah percaya kepada Tuhan Dia kena melakukan perintah ajaran satu Baginya itu adalah satu pintu yang sesat Dan sesudah di baptis Dia perlu menjalani hidup yang percaya kepada Tuhan itu Baginya adalah suatu jalan sempit Dalam kepalanya memang dia tahu Tuhan itu wujud Tapi dia berasa berat menerima anugerah kesempatan Nah,为什么呢? Apa sebab semua ini? Sebab, ya itu Terjahatan dan dosa di dunia ini sudah berterimbul banyaknya Kita lihat yOK Kita lihat yoi Kita lihat yoi Kita lihat yoi Di dua Petrus Di sang jang Pasar ke tiga Di sang jang de di sisi jie Dao di sisi jie Pasar ke tiga Yang empat Yang ke tujuh auditor Bata mereka Di mana kah janji tentang ke Tata'an yang itu Sebab, sejak bapak Bapak leluhur kita meninggal Segala sesuatu tetap seperti Semula pada waktu dunia Diciptakan Edima Mereka sengaja tidak mau tahu Bahwa oleh firman Allah Langit telah ada sejak dahulu Dan juga bumi yang berasal dari air Dan oleh air 6 Dan bahwa oleh air itu Bumi yang dahulu telah binasa Dimusnahkan oleh air baik 7 Tapi oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang Terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penhakiman Dan kebinasan orang-orang fasil Jadi ayat 6 ini memberitahu kita Bahwa ada suatu dunia kita Pada zaman yang silam Yang ditulis dalam kitab Alkitab ini Kenapakah angkatan dunia Dibinasakan Sebab dosah mereka telah Timbul sampai penuh Lalu Tuhan membinasakan Angkatan dunia itu dengan air baik Dibinasakan 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 Tidak apabila, yaitu orang-orang fasik atau mendosa manusia hari ini telah bertimbuh-timbuh sampai penuh Seperti pada zaman angkatan anu Dan Tuhan juga akan membinasakan dunia hari ini Cuma, waktu Tuhan membinasakan dunia ini tidak lagi dengan air bak Malaikan Tuhan akan membinasakan dunia ini dengan api Sebab 10 memberitahu Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Unsur-unsur dunia yang kita dapat lihat hari ini akan lenyap Disebabkan, yaitu Tosa ini, maka dunia kita hari ini akan dibbinasakan Kita lihat kenapa begitu banyak bencana dan malah petaka di dunia hari ini Ada orang berkata, Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan begitu? Bukan Tuhan tidak peduli Mereka manusia sendiri yang meninggalkan Tuhan Hidup manusia hari ini tanpa Tuhan Sebab itulah Tuhan meninggalkan manusia ini Membiarkan mereka Oleh demikian, manusia pun mulai berbuat dosa Sama seperti angkatan dunia, zaman nu itu beberapa dosa Maka akhirnya Tuhan membinasakan angkatan itu Kita lihat begitu banyak bencana malah petaka di dunia hari ini Kenapa ada penyakit sampar? Kenapa tidak ada damai sejatera di dunia? Kenapa begitu ramai orang telah pun terbunuh? Sebenarnya ini adalah suatu tanda demi suatu tanda Menurut Alkitab, ini adalah suatu tanda menjelang Yaitu kedatangan Tuhan Yesus pada zaman ini Pada hari Kristus datang semula Yaitu apabila dosa manusia telah pun penuh Maka pada hari itu langit akan lenyak dengan gemur Yang tasha Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Sementara apa yang tinggal akhirnya? Adalah alam rohani Adalah alam rohani Karena Tuhan akan datang untuk membinasakan dunia kita Tuhan akan datang untuk menghakimi manusia Jadi sebelum dia datang ini Nila waktu-waktu dia masih berkenan Walaupun itu banyak bencana malapetaka di dunia Dan ini waktu juga Tuhan nak melancarkan Yaitu anugerah keselamatannya Asalkan kita sudi, pertobat, percaya kepada Tuhan Maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua